5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Kita hari ini akan belajar bersama-sama di tema 3 Benda di sekitarku Subtema 4 Keajaiban perubahan wujud di sekitarku Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Pernahkah adik-adik memperhatikan terjadinya hujan? Nah adik-adik saat hujan kalian pasti membawa payung ya Karena kita takut kebasahan Kita takut apa adik-adik bisa sakit ya nanti ya Nah hujan ini bagaimana sih proses terjadinya? Mari kita pelajari adik-adik Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud Sebagian permukaan bumi ini berisi air adik-adik Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air Nah air di permukaan bumi ini akan menguap terkena sinar matahari Uap air yang terkena sinar matahari tadi yang menguap tadi Itu akan berubah menjadi awan Nah awan akan mengembun menjadi titik-titik air Lalu kemudian titik-titik air itu akan jatuh ke bumi lagi sebagai hujan Nah air hujan itu akan masuk ke dalam tanah Mengalir ke sungai, mengalir ke danau, mengalir ke kolam, atau ke lautan Nah itu nanti terkena sinar matahari lagi Lalu menguap lagi Nah menguap itu prosesnya Uap airnya akan berubah menjadi awan Nah awan itu akan bergerak lagi Setelah itu akan mengembun menjadi titik-titik air Dan jatuh ke bumi sebagai hujan lagi Nah itu proses atau siklus namanya Siklus terjadinya hujan Jadi ya adik-adik harus tahu ya Ternyata kenapa air itu tidak pernah habis di bumi kita Itu karena mengalami siklus hujan ini adik-adik Nah ini ya proses terjadinya hujan ya Dari awalnya air ya Air di berbagai tempat Itu akan terkena sinar matahari Lalu menguap Evaporasi namanya adik-adik Nah menguap menjadi uap air Nah uap air tersebut akan menjadi awan ya Sampai di atas uap air itu akan menjadi awan Nah setelah itu awan tertiup angin Nah tertiup angin terjadi proses pengembunan di sini Lalu setelah terjadi proses pengembunan Turunlah titik-titik air sebagai hujan Itu siklus terjadinya hujan Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu Itu merupakan perubahan alami Perubahan yang terjadi di alam inilah Yang patut kita syukuri adik-adik Nah dengan terjadinya hujan Itu ada perubahan wujud benda Tapi kita tetap harus bersyukur Karena perubahan wujud benda tersebut Atau perubahan wujud Dari air menjadi uap air Lalu uap air Kristal menjadi awan Awan menjadi titik-titik air Lalu menjadi hujan lagi Itu adalah proses alam Dan patut kita syukuri Nah di sini Kak Cera sudah menentukan urutan Dari proses terjadinya Hujan ya Urutan pertama ini Urutan pertama adalah Air di permukaan bumi menguap Karena terkena sinar matahari Lalu urutan yang kedua Uap air akan berubah menjadi awan Setelah itu Terjadi proses pengembunan Dimana uap air akan berubah Menjadi titik-titik air Nah itu di proses nomor tiga Di proses nomor empat Butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi Sebagai hujan Lalu yang kelima Air hujan yang jatuh ke bumi Akan terkumpul kembali Dan menguap lagi Begitu seterusnya Siti hendak pergi ke rumah teman Untuk mengerjakan tugas Saat itu hujan turun dengan derasnya Siti menunggu hingga hujan reda Hujan turun sejak pukul 7 lebih 15 pagi Dan berhenti pukul 9 lebih 10 menit Berapa lama hujan turun? Nah adik-adik ya Ini hujan turun pukul 7 lebih 15 menit Lalu hujannya berhenti pukul 9 lebih 10 menit Maka untuk mencari tahu Lamanya hujan turun adalah Untuk menuju Tadi ya awalnya tadi hujan turun pukul 07.15 Nah 07.15 ini menuju ke pukul 8 Itu masih buktu waktu 45 menit Nah 45 menit ini kita tuliskan seperti ini dulu adik-adik Lalu dari jam 8 menuju ke jam 9 Itu ada 1 jam Lalu dari jam 9 menuju ke jam 10 Itu ada jam 9 menuju ke jam 9 Lebih 10 menit itu ada 10 menit Maka lamanya hujan turun itu 45 menit 1 jam 10 menit Nah kita jumlahkan adik-adik 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit Ingat ya satuannya harus disama Bukan disama kan Mana yang sama dulu Itu yang kita jumlahkan Nah disini jam tidak ada yang sama Jadi kita tulis 1 jam 45 ditambah 10 menit Karena sama-sama satuannya menit Maka lebihnya adalah 55 menit Jadi hujan turun itu selama 1 jam 55 menit Udin pergi ke sekolah di antar ayah Udin berangkat pukul 06.25 Perjalanan dari rumah ke sekolah Membutuhkan waktu 30 menit Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah disini ya Maka kalau seperti ini adik-adik Kita bisa jumlahkan Menit dengan menit Jam dengan jam Nah pukul 06.25 itu Udin berangkat ke sekolah Lalu lamanya perjalanan itu 30 menit Maka kita luruskan seperti ini adik-adik Menit dengan menit Kita jumlahkan Maka 5 ditambah 0 5 2 ditambah 3 5 Nah disini berarti tinggal kita turunkan Nah inilah Pukul Udin ya Pukul 06.55 menit Udin sampai di sekolah Jadi 30 menit setelah pukul 06.25 adalah 06.55 Jadi Udin sampai di sekolah pukul 6 lebih 55 menit Nah kita akan mencari tahu 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul Nah adik-adik tulis dulu Pukul 8 2 jamnya Maka kita tulis seperti ini adik-adik Karena jam ya Kalau menit ya berarti kita tulis di belakang sini adik-adik Karena jam ya kita tulis di depan Kita luruskan dengan jamnya ya Dengan satuan jamnya Lalu kita jumlahkan adik-adik Ya 0 0 8 ditambah 2 10 Berarti 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10 adik-adik Itu cara paling mudah ya dengan bersusun seperti ini 4 jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul Nah berarti kita menghitung mundur Kalau menghitung mundur itu kita bisa mencarinya dengan pengurangan Jadi 06.20 dikurangi 4 jam sebelumnya Berarti dikurangi 04.00 Nah kita kurangi dari belakang adik-adik 0 dikurangi 0 0 2 dikurangi 0 2 6 dikurangi 4 Iya 2 Berarti 4 jam sebelum pukul 6 lebih 20 menit adalah pukul 2 lebih 20 menit 45 menit setelah pukul 04.15 adalah pukul Nah kalau setelah berarti kita jumlahkan adik-adik 04 lebih 15 menit ditambah 45 menit Jadi yang jamnya Kak Citra beri angka 0.00 begitu ya Lalu kita jumlahkan 5 ditambah 5 Ya 10 Maka kita simpan 1 disini adik-adik 1 ditambah 1 2 2 ditambah 4 adik-adik Ya 2 ditambah 4 itu 6 Nah adik-adik harus ingat ini penjumlahan jam Kalau angka 60 menit berarti itu sama dengan 1 jam Nah disini Kak Citra akan tulis 0 adik-adik Mengapa 0? Karena 60 menit itu sama dengan 1 jam Nah 1 jamnya kita jumlahkan disini adik-adik Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5 Jadi 45 menit setelah pukul 04.15 adalah pukul 5 Berikutnya Ketika musim hujan Hampir setiap hari itu hujan turun Perhatikan waktu hujan turun dan berhentinya Lalu amati selama 3 hari atau 2 hari Lalu hitunglah lama waktu hujan setiap harinya Nah disini Kak Citra punya 2 hari ya Awal hujan turun dan hujan berhentinya Di hari yang pertama hujan turun itu awalnya pukul 05.30 Jadi pukul 5.30 menit Lalu berhentinya itu pukul 06.45 menit Adik-adik bisa mengurangi waktu berhenti dan waktu awalnya Nah disini kalau Kak Citra mencarinya dengan cara seperti ini adik-adik 05.30 itu ke pukul 6 itu sama dengan 30 menit Lalu 06.00 atau pukul 6 ke pukul 6.45 itu sama dengan 45 menit Jadi 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit Nah 75 menit itu 1 jam lebih 15 menit Karena 1 jamnya ada 60 menit begitu adik-adik Jadi lamanya hujan turun itu 1 jam 15 menit Lalu hari kedua awal hujan turun itu pukul 08.15 menit Dan hujan itu berhentinya pukul 09.55 menit Maka disini Kak Citra mencari Dari pukul 08.15 ke pukul 09.00 itu kurangnya 45 menit Lalu dari pukul 09.55 menit itu 55 menit Jadi kita jumlahkan 45 menit ditambah 55 menit sama dengan 95 menit Nah 95 menit itu bisa kita ubah dalam jam 1 jamnya 60 menit Berarti sisanya 35 menit Nah berarti lamanya hujan turun itu 1 jam 35 menit Saat musim hujan jejak sepatu siswa membasai lantai sekolah Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin Udin pun tergelincir Buku yang dibawanya jatuh berserakan Udin terlihat menahan sakit di kakinya Nah ini adik-adik ya karena Udin tidak hati-hati dia terpeleset Kamu berada di dekat Udin saat itu Apa yang akan kamu lakukan adik-adik? Tentunya yang akan kamu lakukan adalah menolong Udin ya Membantu Udin untuk berdiri Lalu mengambil buku yang berserakan Jika kaki Udin terluka membawanya ke UKS Itu yang seharusnya kita lakukan kalau kita ada di dekat Udin adik-adik Ceritakan pengalamanmu saling menolong yang pernah kamu lakukan Coba adik-adik kalian pasti pernah menolong orang lain kan Atau menolong teman kalian atau orang tua kalian Coba kalian ceritakan kegiatan atau pengalamanmu saling menolong Yang pernah kamu lakukan di buku tulis kalian masing-masing Mengapa ya adik-adik kita perlu menolong orang lain? Ya karena manusia itu makhluk yang sosial Yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain Dengan saling tolong menolong Tentu kita akan bisa menjalani semuanya dengan lebih mudah adik-adik Jadi kalian harus selalu menolong orang yang membutuhkan pertolongan Itu baru namanya anak-anak hebat Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3 Subtema 4 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih